Halo cofrens, pada soal ini, ditanyakan senyawa berikut ini yang termasuk garam. Pertama-tama kita perlu mengetahui definisi dari asam, basah, dan garam, di mana menurut teori Arrhenius, asam merupakan senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya adalah HCl yang akan terorai menjadi H+, dan Cl-, kemudian CH3COOH yang akan terorai menjadi CH3COO- ditambah H+. Dan bisa kita lihat di sini, tanda panah untuk HCl dan CH3COOH berbeda di mana HCl memiliki tanda panah searah, maka dia terionisasi sempurna, dan CH3COOH di sini memiliki tanda panah repersibel atau tanda panah bolak-balik karena reaksinya terorai sebagian, maka HCl adalah asam kuat, dan CH3COOH adalah asam lemah. Kemudian basah merupakan senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- contohnya adalah NaOH yang akan terorai menjadi Na+, dan OH- kemudian ada NH4OH yang akan terorai menjadi NH4+, ditambah dengan OH- dan di sini NaOH adalah contoh dari basah kuat, dan NH4OH adalah contoh dari basah lemah. Kemudian garam, garam merupakan hasil reaksi dari reaksi penetralan antara asam dan basah. Di sini apabila dilarutkan dalam air, garam akan terorai menghasilkan kation atau ion positif, dan anion yaitu ion negatif. Contohnya adalah di sini NaCl, garam NaCl akan terorai menjadi ion Na+, dan ion Cl- Kemudian kita lihat pada pilihan A, di sini ada NaOH, NaCl, dan KOH. Kita uraikan masing-masing senyawanya di sini. Kemudian di sini NaOH akan terorai menjadi Na+, dan OH- dan NaOH merupakan basah kuat, kemudian NaCl akan terorai menjadi Na+, dan Cl- dan di sini terorai menjadi ion-ionnya, maka merupakan garam. Kemudian ada KOH yang akan terorai menjadi K+, dan OH- dan di sini KOH merupakan basah kuat. Kemudian pada pilihan B, ada HCl, HBr, dan HF. Di sini HCl terorai menjadi H+, dan Cl- maka termasuk asam kuat. Kemudian HBr terorai menjadi H+, dan Br- dan ini termasuk sebagai asam kuat. Kemudian HF di sini akan terorai sebagai L menjadi H+, dan F- dan di sini HF merupakan asam lemah. Kemudian untuk pilihan C, di sini ada KCl, NaCl, dan KBr. Di sini KCl akan terorai menjadi K+, dan Cl- maka merupakan garam. Kemudian NaCl akan terorai menjadi Na+, dan Cl- dan merupakan garam. Kemudian KBr terorai menjadi K+, dan Br- dan termasuk garam. Kemudian untuk pilihan D ada HF, KOH, dan NaOH. Di sini HF akan terorai sebagian membentuk H+, dan F- yang itu merupakan asam lemah. Kemudian KOH akan terorai menjadi K+, dan OH- dan termasuk dalam basah kuat. Kemudian ada NaOH yang akan terorai menjadi Na+, dan OH- dan di sini termasuk basah kuat. Pada pilihan E ada KOH, NaOH, dan NH4OH di sini. KOH terorai menjadi K+, dan OH- dan termasuk basah kuat. Kemudian NaOH akan terorai menjadi Na+, dan OH- dan termasuk basah kuat. Kemudian NH4OH terorai sebagian membentuk NH4+, dan OH- dan termasuk basah lemah. Maka bisa disimpulkan dari kelima pilihan ini, yang termasuk garam adalah KCl, NaCl, dan KBr. Maka jawabannya ada pada pilihan C. Oke, ko friends, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.